Perhatian pemerintah terhadap kelestarian subak di Bali terus ditingkatkan dengan mengeluarkan berbagai terobosan dan bantuan, yang terbaru berupa asuransi usaha tani padi, bekerjasama dengan Gasindo. Petani hanya membayar sekitar Rp30.000 dari Rp180.000 yang dianggarkan atau sebesar 20%, sedangkan 80%-nya disubsidi pemerintah. Wakil Gubernur Bali Ketus Sudikerta menyatakan, dalam mewujudkan subak abadi, berbagai langkah dan inovasi akan terus dikembangkan untuk meminimalisir alih fungsi lahan yang sangat cepat terjadi di Bali setiap tahun. Kita arahkan kasih tahu dulu sosialisasi dulu para pekasih-pekasih kita, agar dia mengetahui dan memahami tentang upaya kita untuk membuat subak abadi ini. Nah, kalau dia sudah memahami semua, apa sih dari asas manfaat itu yang bisa dia petik, manakala kita buat subak abadi. Ada beberapa asas manfaat yang bisa dia petik, terutama kan menyangkut masalah hasilnya dia. Kalau dia gagal, dia dapat jaminan asuransi. Kemudian kalau dia mau nanam, dia dapat bibit-bibitan, serana perserana, sampai dia manen. Iya kan? Kemudian, apa manfaat tambahan yang bisa dia dapat? Ya tentu gratis supaya pacar. Dicendekikan subsidiar dari pemerintah. Kalau itu bisa kita lakukan oleh pemerintah, disecaya supaya itu bisa akan menjadi abadi. Pemprov Bali sudah banyak berupaya untuk keajegan Bali, khususnya subak, yang merupakan salah satu warisan kebudayaan dan sudah diakui oleh dunia. Masyarakat diharapkan dapat mempertahankan lahan pertanian, sehingga subak abadi yang menjadi program pemerintah bisa terwujud. Yudi Partana, Bali TV